Nah cara merbaiki sign error kalau ganti LED ini sama kayak kemarin cara videonya Ini mau gak mau kalau Honda dipotong, dipotong tapi disambung lagi Kalau Yamaha mah enggak, dia punya soket, copot soketnya diambil, gak ada yang dipotong Kalau Honda ya, mau gak mau di, kalau Honda gak dipotong ya, Honda emang gak punya soket Ini disambungin lagi Kalau Yamaha beda dia Ini disambungin satu-satu gitu doang Ya, sebenarnya mah ganteng Ini ada Ini ada Ini ada Ini laki ya Ini laki Ini laki beli sennya dokter kalau emang harus beli satu gulung satu bendel ya satu paket itu bedanya disitu cuman enaknya dia punya soket ya mungkin udah didesain kayak gitu ini enggak enggak punya soket ya karena bisa beli satu-satu merenak ada ada profesornya kayak gini ada yang di hai 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 misal segi Hai isolasi Hai bahwa terlihat ini selesai dikupas lagi kabel kelihatan kan nah ini disambungin lagi kesitu ini disambungin kesini satu-satu kita disambungin satu-satu disolasi lagi supaya tapi ini kalau sudah diperbaiki kayak gini bebas sih, jadi cuma perbaikan sekali dia kepake selamanya misalnya nanti dibalikin ke lampu bolam tadi gak ada masalah, itu malah bagus sistem ini ya, seandainya flashernya diganti yang ori sekalipun dia gak masalah, dia malah bagus sistem ini tapi dari pabrikannya kenapa gak langsung dibikin ya aku gak tau tapi kalau yang indikator LED dari pabriknya udah dibikin sistem gini kalau yang indikator LED, kalau indikator masih bulam ini mah dia belum ya mungkin ya karena nyesuai flashernya emang udah ukurannya ya udah tapi ya normal, emang normal memang sistem pabriknya begitu ingin beda besok lah kalau udah jadi kan itu juga kan lagi pasang lampu yang bagus tadi kalau udah jadi ntar saya upload gitu cahaya lampu bagusnya aku nunggu mahal ini ikutnya kesini aja, satu kemasan eh 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 oh mau boh eh bukan yang ini sama aja sih sebenernya halo guys yuk oke guys guys ini dibuka dikit dibuka aja buat tebengan yuk oke guys korekan apa tuh guys orang indonesia nonton guys orang luar negeri juga nonton guys korekan, what korekan i don't know i don't know guys speknya terlalu smart jadi orang liar nah gini ya guys cara perbaikan send kalau error ganti LED gini besok saya upload guys saya upload kalau sudah ada waktunya ya karena video itu kadang mengantri di saya kecoak lewat juga di upload sama saya videonya hahaha iya pas lagi ngetes lampu ada kecoak lewat wah ada kecoak guys ya gituin aja hahaha kita masukkan ulang nah begini loh guys kita masukkan mana tadi flashernya oh aku cari-cari ini kedepannya udah begini aja atau mau di itu sedikit kedepannya ini kedepannya mau dicepetin atau segitu aja halo ini kekiri nah ini udah vol kekencangan atau pas atau biarin kecelanin perhatin ya segini cukup pas pas aku masukin ya oke guys ternyata udah berhasil kita masukin dulu wah ternyata gak susah gak kita masukin aja ini nah disini juga jadi ada lagi ya ada dong oke oke arah nah oke diperbaiki emang emang dia pasti ada dong ya kan memastikan nah kita lihat oke guys nah itu tadi cara merbaiki kalau ini send diganti LED 44 nya ya ini depan 2 belakang 2 jadi error ini pun di indikator juga tidak ada caranya kayak gini gampang ini lampu hasilnya kita potong tapi disambung lagi ya nah nanti dikasih kabel tambahan yaudah dadah di dalamnya ini ada dioda di video sebelumnya udah saya bikinin tinggal dilihat-lihat ke bawah aja video yang lain juga ada cara perbaikan send error di saat ganti LED yaudah begitu channel nya masih sama sinar otomotif ya aduh gimana ya itu itu siapa entah siapa itu guys namanya siapa guys sebutin namanya dong guys apa oke guys ini customer kita wow salah baca guys ya itu tadi edisi perbaikan send yang error saya juga udah bikin videonya di bawah jika dicari ini hanya sebagai tambahan saja supaya lebih gampang dicari lebih gampang ketemu begitu kalau nyari ya selesai wassalam ini mau saya beresin dulu untuk customer nya dah remote juga ya guys sampai jumpa lagi di episode selanjutnya assalamualaikum punten hehehe terima kasih